Singapura termasuk negara dengan penduduk yang padat Sebanyak 85% rakyat Singapura tinggal di rumah susun Penduduknya terdiri atas etnis Tionghoa, Melayu, dan India Rakyatnya mengandut agama Buddha, Islam, Kristen, dan Tao Penduduknya berbahasa Inggris, Mandarin, Melayu, dan Tamil Rakyat Singapura sangat disiplin dalam masalah kebersihan Singapura menjadi negara paling bersih di Asia Singapura banyak dikunjungi para wisatawan Mereka ingin berbelanja di Singapura Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak hebat, apa kabar? Bertemu kembali dengan channel Ibu Amelia Madonna Baiklah, sebelum memulai pembelajaran Mari kita berdoa dulu Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing Berdoa mulai Berdoa selesai Anak-anak Ibu, untuk menjaga kesehatan Kamu jangan lupa menerapkan 4 M Yang pertama, memakai masker Yang kedua, mencuci tangan dengan benar Yang ketiga, menjaga jarak Dan yang keempat, menghindari kerumunan Agar kita semua terhindar dari virus corona Hari ini kita belajar Tema 8, Bumiku Subtema 2, Bumiku dan musimnya Pembelajaran 3 Tonton sampai habis ya, jangan di skip Yang pertama, muatan IPS KD 3.1 dan 4.1 Mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya Ekonomi, politik di wilayah ASEAN Anak-anak hebat, bacalah kembali informasi tentang keadaan geografis negara Singapura Bersama dengan temanmu, lakukan analisi sederhana tentang hubungan keadaan geografis negara-negara tersebut dengan keadaan sosial budayanya Nah, contoh jawabannya adalah sebagai berikut Kondisi geografis Singapura adalah Negara kepulauan yang terletak di antara negara besar, Malaysia dan Indonesia Kemudian, kondisi sosial budaya Penduduknya terdiri dari berbagai etnis Analisis hubungan kondisi geografis dan sosial budaya adalah Singapura berada di lokasi strategis dalam pelayaran Sehingga dahulu sering menjadi tempat singgah kapal dagang Hal tersebut membuat banyak etnis kemudian menetap di Singapura Yang kedua, muatan bahasa Indonesia KD 3.8 dan 4.8 Menggali informasi yang terdapat pada teks non-fiksi Tapi, sebelum kita lanjutkan, jangan lupa kamu tekan tombol like, komen, share, dan subscribe ya Juga tekan tombol lonceng notifikasinya Agar kamu tidak ketinggalan video-video pembelajaran terbaru dari channel Ibu Amelia Mandona berikutnya Terima kasih Setiap negara memiliki keunikan sosial budaya Begitu juga dengan kondisi lingkungan alamnya Meskipun memiliki lingkungan alam yang berbeda-beda Setiap negara pasti memiliki kepedulian yang sama terhadap olestarian lingkungan hidupnya Anak-anak hebat Bersama dengan temanmu Lakukan analisis terhadap infografis Yang disajikan dan identifikasi informasi-informasi Yang kamu dapatkan dari infografis tersebut Sajikan kembali informasi tersebut dalam bentuk peta pikiran Nah, amati gambar berikut Manfaat konservasi alam Peta pikiran manfaat konservasi alam adalah Sebagai berikut Yang ketiga Muatan PPKN KD 3.2 dan 4.2 Menganalisis pelaksanaan kewajiban Hak dan tanggung jawab sebagai warga negara Beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari Menjaga kelesarian lingkungan hidup Merupakan tanggung jawab bersama Setiap warga negara bertanggung jawab melakukan upaya-upaya Untuk melestarikan lingkungan hidup Apakah kamu tahu makna tanggung jawab? Tanggung jawab adalah Kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan Baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja Tanggung jawab juga berarti Berbuat sebagai perwujud dan kesadaran akan kewajibannya Setiap manusia memiliki tanggung jawab masing-masing Sesuai dengan posisi dan kedudukan yang dimilikinya Misalnya, dalam sebuah keluarga Setiap anggota keluarga memiliki tanggung jawab yang berbeda Sesuai dengan posisinya Gambarlah pohon keluargamu Identifikasilah tanggung jawab setiap anggota keluargamu Bandingkan hasil identifikasi tanggung jawab di keluargamu Dengan tanggung jawab di keluarga temanmu Gunakan format pohon keluarga Seperti berikut ini Untuk membantu pekerjaanmu Upaya menjaga dan melestarikan lingkungan hidup Merupakan tanggung jawab setiap warga masyarakat Yang tinggal di lingkungan tersebut Upaya ini dapat dimulai dari hal yang sederhana Yaitu membuang sampah pada tempatnya Berikut disajikan infografis tentang sampah di Jakarta Bersama temanmu, cermatilah infografis berikut Analisislah informasi yang kamu dapatkan dari infografis berikut Nah, anak-anak hebat Identifikasi tanggung jawab kita sebagai anggota masyarakat Dalam menjaga lingkungan kita dari sampah Nah, contoh jawabannya adalah sebagai berikut Yang pertama, menghabiskan makanan agar tidak menjadi sampah Yang kedua, menghindari barang yang sekali pakai Yang ketiga, jangan buang sampah sembarangan Kemudian, yang keempat, memilih produk ukuran besar Yang kelima, pisahkan sampah berdasarkan jenis Dan yang keenam, melakukan daur ulang Ayo renungkan Renungkan kembali pengalaman-pengalaman pembelajaran yang pernah kamu lalui Untuk memastikan bahwa kamu mendapatkan hak untuk memperoleh pendidikan Tentunya orang tuamu telah melakukan upaya yang besar Apa yang akan kamu lakukan kepada orang tuamu untuk membalas jasa mereka? Buatlah sebuah kartu atau tulisan untuk mengungkapkan rasa syukur Dan rasa terima kasihmu kepada orang tuamu Nah, demikian video pembelajaran ibu kali ini Semoga bermanfaat ya Jangan lupa, kamu jaga kesehatan Ikuti protokol kesehatan Tetap di rumah Dan, semoga wabah COVID-19 cepat berakhir Dan anak-anak ibu bisa datang ke sekolah lagi Bertemu teman-teman dan guru yang dicintai Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu